Oke halo guys, balik lagi bersama gue Geraldder Nah di video kali ini gue bakalan modif si Thor ya Si E63 gue Nah itu dia Sekarang gue lagi otw ke rumah temen gue Ke rumah Ardi ya Mungkin kalian tau Ardi ya Kalo kalian sering buka tiktok atau Instagram gitu Dia tuh yang punya frameless split ya Sebenernya modifan kalian tuh modifan yang tipis banget ya Modifan yang kecil Yang kecil lah sebenernya Bukan modif besar Cuman menurut gue ya, apalagi buat kalian yang anak mobil Yang pengen mobil kalian clean, enak diliat Ini menurut gue ya Salah tuh modifan tipis yang sangat-sangat krusial gitu loh Jadi kita langsung ke tempat frameless Jadi kita langsung ke tempat frameless platenya langsung Biar dipasang sama orang-orang dari frameless plate Biar makin rapih ya hasilnya ya Jadi langsung nanti gue skip ke tempat pas gue nyampe ya Oke guys, gue udah nyampe tempat Ardi nih Gak bisa liat mobil gue dimasukin ke dalam Sekarang ini gue pengen ganti frameless plate Kalo kalian bisa liat sekarang nih gue Masih pake dudukan Kayak dudukan dinas gini ya Jadi kalo misalnya diliat sebenernya kurang rapih gitu Gue pengennya nempel ke sininya gitu Biar ada rapih gitu Gak ada frame sama sekali gitu kan Kita mau tutup belakang nih Ini ada M3 nya Ardi Halo bro Halo Nanti kita ganti ya nih Wih, mantep Di belakang masih ada frame lagi nih ya Ntar biar hilang semuanya biar rapih Oke sekarang ini udah dicopot nih ya Semua Ini keren banget ya Mungkin untuk beberapa orang yang kayak gak ngerti Mobil ini keliatan kayak F30 biasa Tapi di convert ke M3 Padahal nih Ini beneran guys Ini M3 beneran Yang tentuin juga pake frameless plate juga Karena ini owner nya ya Itu idih Ataupun juga ada karbon semua itu guys Itu dia fitment nya dong Idih ganteng banget Mobil gue masih culun banget dimana gini Depannya fitment nya juga ada Wah sadis Boleh dipotong ya mas Biar biar rata ya Biar ntar pas dilepas plat nomernya langsung bersih semua ya Mantap Jadi ini ntar diapain lagi nih guys Gue pengen velg Sebenernya velg mahal Gue belum bisa beli velg sekarang Gue pengen HRE S101 atau gak P101 SC Tapi dua-duanya mahal banget guys Jadi ya pelan-pelan ya guys Jadi dari kecil-kecil dulu aja modify gitu Oke guys sekarang udah kelar nih mobil gue Liat nih penampilannya beda Gak akan langsung Langsung bersih banget guys Gak ada Udah gak ada indent kayak plastik molding nya juga udah gak ada Eh gak gua kasih unjuk Gak udah gak ada plastik molding nya lagi Terus juga Ke belakangnya ya Ke belakang Ke belakang langsung rata begini ya Langsung flush semuanya bersih langsung Menurut gue sih salah satu modif kecil yang lumayan krusial di mobil Mobil-mobil hobi ya Soalnya jadi rapi banget Kemudian depan juga ngerjain mobil lagi Atau lagi si Ardi Aduh keren banget ya Langsung rapi dong mobil gue Tapi ntar ditunggu lah gue ganti pelat Sekarang pelatnya masih pelat biasa Berantakan banget Ntar gue ganti yang ada di ntar ditunggu aja lah Oke guys jadi Framework Speed tuh ada dua jenis ya Ada yang satu yang buat mobil yang ukuran gede gini Kayak punya gue nih ya disini Kami yang kecil nih bisa buat motor Jadi kalau kalian mau pasang di motor juga Bisa juga pakai yang ukuran kecil ini guys Nanti gue kasih linknya langsung di topen Ntar di deskripsi bawah sini Langsung klik aja disitu Kalau kalian mau beli Oke thank you guys Oke guys cek sound dulu M3 cold start gimana suaranya nih Gimana bro? Wih dih Cold start nih Cold start kan mantep kalo BMW ya Wih dih Oke guys jadi hari ini itu aja gue pasang gak doang penampilannya langsung beda banget mobil gue kan, langsung clean banget wey kalo misalnya gue copot gini langsung kayak full black itu lebih sangkar mobil gue langsung ya modip simple, cuman menurut gue persia banget buat mobil-mobil hobi kalian jadi nih, gimana nih bro, thank you banget ya udah masangnya juga nih di mobil gue sih rapi kalo gue masang sendiri mungkin merantakan kali ya sebenernya gampang sih gampang ya sebenernya kan cuman ya kalo mobil warna hitam sih hampir gak keliatan ya kalo misalnya dari jauh gitu kayak gak apa-apa sama sekali terusnya kayak gampang lah tinggal copot pasang jadi gitu guys, sekian aja video gue thank you for watching, jangan lupa subscribe, like, share, dan support gue terus see you in next video, bye bye